Kedatangan Amran Sulaiman dalam rangka meninjau food estate jagung binaan Kementerian Pertahanan Kemenhan di Kabupaten Gunung-Gunung Mas. Mentan juga akan meninjau lokasi food estate padi di Kabupaten Pulang Pisau. Food estate ini merupakan lahan gambut yang ditangani langsung Kementerian Pertanian. Saat tiba di bandara, mentan Amran Sulaiman dan rombongan, disambut sejumlah pejabat pemerintah dan TNI Polri antara lain Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, Wakil Gubernur Edy Pratowo Sekretaris Daerah Nuryakin. Turut menjemput Pangdam 12 Tanjung Pura Maijen TNI Iwan Setiawan, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Joko Poerwanto dan Wakapolda Brigjen Pol Mohamad Agung Boni Jono, dan Rem 102 Panjung Panjung Brigjen TNI Bayu Permana, serta Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah M. Sunarto, SH, MH. Amran Sulaiman disambut secara adat lokal. Begitu tiba, rombongan langsung ke ruang VIP sambil menunggu kedatangan Wakil Menteri Pertahanan Legen TNI Purnawirawan Henindra yang tiba sekira 15 menit kemudian. Setelah beristirahat dan berkoordinasi, Mentan Amran, Wamen Han Henindra dan rombongan berangkat ke Kabupaten Gunung Gunung Mas dan Kabupaten Pulang Pisau dengan helikopter. Siang sepulangnya dari lokasi, Mentan Amran dijadwalkan bertemu hubuan penyulung dan petani di halaman kantor gubernur. Di Kalteng, Mentan Amran akan menuntaskan tiga kegiatan yang intinya mempercepat peningkatan produksi, memudahkan petani memperoleh hubung, menaikan biaya operasional penyulung BOP dan suasana pangan.